Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang fungsi bersamaan dan identitas trigonometri disini diketahui tan kuadrat theta min 2 tan theta min 1 sama dengan 0 yang ditanyakan adalah berapa nilai yang memenuhi untuk menentukan theta pada persamaan oke langsung aja kita mengerjakan langkah pertama kita akan mengurangi angka 1 di ruas kiri dan ruas kanan sehingga tan kuadrat theta min 2 tan theta min 1 sama dengan 1 min 1 sehingga persamaannya akan menjadi tan kuadrat theta min 2 tan theta min 1 sama dengan 0 kemudian langkah kedua kita memfaktorkan persamaan tersebut sehingga diperoleh tan kuadrat theta dikurangi 2 tan theta dikurangi 1 sama dengan 0 sehingga nilainya adalah tan teta min 1 kuadrat sama dengan 1 tan theta min 1 sorry tan theta min 1 kuadrat sama dengan 1 sehingga nilai tan theta min 1 sehingga nilai tan kuadrat sama dengan 1 tan theta min 1 sama dengan 1 akar ya akar jadi 1 adalah 1 tan theta min 1 kemudian tan theta sama dengan langkah ke 3 kita akan mencari sudut di mana nilai tan theta sama dengan 0 yakni tan theta sama dengan tan 0 derajat jadi tan theta sama dengan 0 adalah 0 sehingga 0 sehingga theta sama dengan 0 kemudian langkah keempat kita akan mencari sudut lain yang memiliki nilai tan alpha sama dengan 0 tan alpha sama dengan 0 tan alpha sama dengan 0 sama dengan tan 180 min teta maka tan teta 0 tan 0 derajat sama dengan tan 180 min 0 derajat maka tan 0 derajat sama dengan tan 180 derajat kemudian lanjut kemudian lanjut langkah ke 5 tan theta sama dengan tan 360 dikurangi teta maka tan 180 derajat tan 360 dikurangi 180 derajat maka oh sorry tan 0 ya tan 0 derajat sama dengan tan 360 min 0 sehingga tan 0 derajat sama dengan tan 360 derajat jadi theta sama dengan 360 derajat yang ini theta sama dengan 180 derajat sehingga himpunan penyelesaian untuk nilai tersebut yaitu 0 180 derajat dan 360 derajat untuk persamaan dari 2 tan kuadrat teta min 2 tan sama dengan 1 sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati